Pemirsa berbagai cara dilakukan para terpidana narkoba untuk menyelundupkan barang terlarang. Seperti yang dilakukan seorang ibu rumah tangga yang menyelundupkan sabu, kelapas dengan modus memasukkannya ke dalam dodol di Pontianak, Kalimantan Barat. Ibu rumah tangga berinisial RK ini tidak bisa mengelak saat petugas Polres Singkawang membongkar paket yang akan dikirimnya di rumahnya Jalan Batu Sepuda, Kecamatan Singkawang Utara, Pontianak, Kalimantan Barat. Dua paket besar ini berisi sabu seberat 63,24 gram yang dimasukkan ke dalam dodol. Oleh RK, salah satu paket akan dikirim ke Lembaga Permasyarakatan di Manado, Sulawesi Utara, tempat suaminya menjadi warga binaan. Sementara satu paket lainnya akan dikirim ke Gorontalo, pengungkapan penyelundupan narkoba modus lama ini bermula dari kecurigaan pegawai jasa pengiriman cepat. Mendapat laporan tersebut, polisi mengecek rekaman kamera pengawas di kantor ekspedisi untuk mengetahui identitas pengirim. Jadi barang narkoba tiga jenis salur tersebut, ini yang telah kita amankan ini, rencananya akan dikirim ke suatu provinsi di wilayah timur. Untuk siapa pak? Jadi hasil keterangan dari tersangka, barang ini, narkoba ini adalah pesanan dari orang yang berada di wilayah timur tersebut. Atas perbuatannya tersangka dikenakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan seumur hidup. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, UUN Junior, INews melaporkan.